Kakao, terus vanili, terus juga teh. Ini yang kadang-kadang memang butuh tanaman naungan. Kenapa? Terlalu banyak sinar matahari pun, kita ketahui ya, daerah kita itu tropis itu sinar matahari hampir sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang bulan itu ada. Nah, itu sebenarnya kalau kita mupuknya disesuaikan, itu tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi episode curhatani kali ini. Saya akan tentang tanaman naungan. Penting, kenapa ada beberapa tanaman yang kita budidayakan itu tidak mampu menahan atau menyerap sinar matahari selalu banyak. Tapi ini ada hubungannya dengan pemupukan sebenarnya. Kalau kita berani nutrisinya, kita berani pupuknya, tanaman itu tidak masalah. Tapi, lagi-lagi disesuaikan dengan ekonominya. Yaitu tanaman biasanya berdaun lebar. Yaitu kopi, kakao, terus vanili, terus juga teh. Ini yang kadang-kadang memang butuh tanaman naungan. Kenapa? Yaitu untuk menahan sinar matahari yang masuk terlalu banyak. Kalau open, banyak. Itu sebenarnya kalau kita mupuknya disesuaikan, itu tidak masalah. Tapi, ya kita kan hukum ekonomi ya. Jadi, pupuknya terlalu banyak, tapi si tanaman itu produktivitasnya atau harga jualnya tidak terlalu bagus. Itu ya harus pikirkan. Makanya, ada, harus ada tanaman naungan. Biasanya apa? Dikopi umumnya, atau kakao, ini adalah daun sempit atau daun kecil yang untuk tanaman naungan. Dan jaraknya itu harus diatur. Supaya ya jangan terlalu rimbun juga. Nanti tanaman tidak bisa fotosintesa juga. Tapi, menahan beberapa persen sinar matahari yang masuk ke tanaman itu untuk proses fotosintesa. Biasanya yang sering digunakan adalah daun sempit itu adalah lam toro. Sekarang ada lam toro yang memang apabila dia berbuah atau biji, bijinya itu tidak bisa tumbuh. Memang ada lam toro seperti itu. Jadi, tanaman kopi itu diatur jaraknya tanaman naungan biasanya 10-15 meter persegi. Itu untuk tanaman naungan. Ada juga yang 20 meter persegi. 20 x 20 atau 15 x 15, 10 x 10. Itu untuk menahan sebenarnya ya sama fungsinya adalah setting ya. Kalau di tanaman sayuran, di hidroponik, di rumah aca, ya, GH. Itu biasanya ada beberapa petani atau kawan-kawan hidroponik itu menggunakan setting paranet. Di jam-jam tertentu. Karena apa? Memang tanaman ya terlalu banyak sinar matahari pun. Kita ketahui ya, daerah kita itu tropis itu sinar matahari hampir sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang bulan itu ada. Nah, makanya kawan-kawan yang hidroponik itu biasanya melakukan penutupan setting di jam-jam tertentu. Biasanya itu jam 12 sampai jam 2 atau jam 3. Itu untuk menahan sinar matahari yang terlalu banyak ya. Karena ya berlimpahlah sinar matahari ini. Nah, itu caranya adalah kalau di GH itu ya pakai paranet ya. Atau waring. Tapi kalau di open peel, tanaman kakao dengan kopi, itu ada tanaman memang khusus untuk tanaman naungan. Ada juga yang menanam petai. Ya, petai boleh lah. Karena daunnya kecil-kecil ya. Ada juga katanya, kalau sengon gimana? Sengon memang daun kecil. Tapi ini tanaman yang memang rakus ya. Terlalu rakus. Ini ya tidak disarankan juga untuk di tengah-tengah kebun. Biasanya kalau pinggir-pinggir oke lah. Karena ini terlalu rakus untuk nutrisinya. Rakus untuk airnya. Tapi yang umum adalah yang sering saya lihat di tanaman kopi, kakao itu adalah lam toro. Terus ada juga petai. Nah, ini oke lah. Itu untuk menahan. Sebenarnya untuk menahan laju sinar matahari jangan terlalu banyak. Kalau tanaman kakao atau kopi pakai waring atau paranet kan susah. Itu dengan tanaman pelindung. Nah, ini pentingnya itu. Sebenarnya ya, kalau pemupukannya bagus, cukup. Itu tidak akan masalah daun si kopi atau kakao ini. Biasanya kalau kebanyakan sinar matahari ini, memang daunnya kosong ya. Tapi kalau itu lagi-lagi, kalau nutrisinya memang kita sanggup, itu tidak masalah. Tapi kadang-kadang kakao sama kopi ini kan harganya juga ya tidak seperti tanaman yang lain. Nah, ini makanya itulah fungsi dari tanaman naungan, lam toro, petai, itu untuk menahan sinar matahari yang masuk ke tanaman tersebut. Jadi, itu fungsinya. Dan bahan ini bermanfaat untuk kita semua, sahabat mutiara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!